Hadirin yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Sejatinya telah kita ketahui bersama bahwa kaum muslimin memiliki dua hari raya Yang pertama adalah hari raya idul fitri Yang kedua adalah hari raya idul adha Bersyukur kepada Allah hari raya idul fitri telah kita lalui bersama Dan kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita Dan mengampuni segala dosa-dosa kita Hingga akhirnya tibalah jua kita pada hari ini Hari yang begitu Allah muliakan di muka bumi ini Inilah hari raya idul adha Tanggal 10 Zul Hijjah Hadirin yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Peristiwa kurban tidak terjadi 10 tahun yang lalu Peristiwa kurban tidak terjadi 50 tahun yang lalu Peristiwa kurban tidak terjadi 1000 tahun yang lalu Hadirin peristiwa kurban sudah terjadi jauh sebelum kita hidup di dunia ini Nabi Allah Ibrahim a.s. pindah dari Babylonia Iraq menuju Palestine 1.800 tahun sebelum Masehi Hari ini kita hidup tahun 2018 Masehi Diri kita hari ini dengan peristiwa kurban terbentang jarak 3.800 tahun lamanya Sudah puluhan kali kita rayakan hari ini Sudah puluhan kali kita bertakbir Sudah puluhan kali kita menyembeli hewan kurban Maka pada hari ini kembali kita rayakan Kembali kita bersimpul di hadapan Allah Untuk kita bergembira dalam hari raya idul adha ini Hadirin yang diramati Allah Ada sebuah dialog yang sangat intens disitu Ada sebuah dialog yang sangat manis disitu Antara seorang ayah dengan anaknya Tadi imam kita yang mulai membacakan suruh itu di tengah-tengah kita Pada suatu hari Ibrahim a.s. hendak memanggil anaknya Ismail Beliau hendak mengabali sebuah berita yang teramat penting Yang halus segera disampaikan oleh si anak Lalu dilaksanakan sebagai perintah Allah Ibrahim a.s. memanggil anaknya dengan sebutan Ya Bunaya Imam kita tadi membaca itu Duhai anak kesayanganku Hadirin Ibrahim tak panggil nama anaknya Ibrahim tak panggil ya Ismail Padahal sungguh Kalau Ibrahim memanggil ya Ismail Tidak ada yang salah disitu Karena memang anaknya bernama Ismail Tapi Ibrahim tak gunakan nama anaknya untuk memanggil Ibrahim menggunakan kalimat dan kata yang jauh lebih lembut dan lebih enak didengar Ya Bunaya Duhai anak kesayanganku Hadirin yang diramati Allah Ayah bunda yang hari ini bersimpu disini Mendengar khutbah ini Kita muhasabah pagi ini Sudah selembut apa kita panggil anak-anak kita Sudah seenak apa kita panggil anak-anak kita Sudahkah kita panggil anak-anak kita dengan selembut panggilan Ibrahim kepada Ismail Sudahkah kita panggil anak-anak kita selembut Ibrahim memanggil anaknya Ya Bunaya Duhai anak kesayanganku Inni arafil manam Semalam kulihat engkau dalam mimpiku ya Ismail Jelas itu engkau Wajahmu, alismu, pundakmu, tubuhmu ya Ismail Itu engkau Jelas itu engkau Anni azbahuka Aku menyembelihmu kata Ibrahim Fandur ma'zatarak Bagaimana menurut engkau Hadirin yang dilamati Allah Ayah bunda yang hari ini hadir Kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim a.s Informasi yang sangat penting Disampaikan dengan bahasa yang sopan Didahului dengan kalimat yang penuh rasa kasih dan sayang Itulah yang harus kita pelajari lebih jauh dari hikmah kurban ini Lantas bagaimana jawaban si anak Ini anak muda, anak remaja Mungkin seusia dengan anak-anak kita Apa jawaban Ismail Ismail tak kalah lembutnya dengan si ayah Ismail menyambut panggilan ayahnya dengan sebutan Ya abadi Duhai ayah kesayanganku Ismail tak panggil ya Abi Pada kalau Ismail panggil ya Abi Tak ada yang salah disitu Kenapa? Karena Ibrahim betul-betul ayah kandungnya Tapi Ismail memilih kata diksi dan kalimat yang lain Yang lebih lembut untuk didengar Ismail menyambut, menyahut ayahnya Ya abadi Duhai ayah kesayanganku Duhai ayahku tercinta Hadirin Kita disini duduk bersimpu sebagai seorang ayah Sekaligus sebagai seorang anak dari orang tua kita Bunda yang di luar sana Kita duduk sebagai seorang ibu Dan sekaligus kita anak dari orang tua kita Hari ini kita muhasabah Sudah selembut apa Kita sahuti panggilan orang tua kita Sudah seenak apa Sambutan kita didengar oleh orang tua kita Hari ini mari kita lembutkan sahutan kita Kepada orang tua kita Hadirin yang bilang mati Allah Ya abadi Duhai ayah kesayanganku If'almatu'mar Lakukan apa yang diperintahkan Allah Kepadamu Satajuduni insya'allahu binas-sabirin Insya'allah kau akan mendapati aku Sebagai orang-orang yang bersabar Dalam melaksanakan segala perintah Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillah ilham Hadirin yang bilang mati Allah Oleh karenanya Aslinya ibadah kurban adalah Ayah menyembeli anaknya Itu asli ibadah kurban Ibrahim alaihissalam Masya'allah Tidak seperti kita yang anaknya banyak Ibrahim punya anak Satu Ismail Yang kedua Ishaq Ibrahim punya anak Ismail Butuh waktu Delapan puluh enam tahun Begitu disebutkan dalam Tafsid Ibn Kathir Selama delapan puluh enam tahun Ibrahim mengangkat tangan ke langit Rabbi habli minas-salihin Ya Allah berikanlah aku Anak yang soleh Aku Ibrahim sudah setua ini Ya Allah Kalau tak kau berikan aku anak keturunan Lantas siapa yang akan melanjutkan Dakwah agamamu ini Berikan aku anak yang soleh Allah pun memberikan Ismail Kepada Ibrahim alaihissalam Allah mengabulkan dua Dari doanya Ibrahim Seolah-olah Allah ingin berkata Wahai Ibrahim kekasihku Ku berikan engkau dua Ku berikan kau anaknya Ku berikan kau soleh Akhirnya juga Maka jadilah dia Ismail Anak laki-laki yang soleh Itu yang diminta Ibrahim Itu yang dikabulkan Allah Itu yang paling disayang Ibrahim Itu pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tak ada orang yang Kurbannya melebihi kurbannya Ibrahim alaihissalam Hadirin hari ini Hari ini Allah tak minta kita menyembeli anak kita Hari ini Allah tidak minta kita menyembeli cucu kita Yang Allah mau apa? Yang Allah mau kita keluarkan sedikit dari harta kita Kita berikan hewan kurban Kita hadapkan ke arah kiblat Kita tumpahkan darahnya pada hari ini Ataupun pada hari-hari tashrik Allah Allah kibar Allah Allah kibar Allah Allah kibar Walillahilham Hadirin jamaah Yang dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu saja kita berdoa pada hari ini Yang pertama Bagi mereka yang berkorban Semoga Allah terima korbannya Semoga Allah Apis segala dosa-dosanya Dan semoga Allah Ganti limpahan harta Yang hari ini keluar Dengan harta yang jauh lebih banyak Yang jauh lebih berkah Hadirin pesan saya kepada mereka yang berkorban Ikhlaskan korban ini hanya karena Allah ta'ala Jangan biarkan ada waswa syaiton bermain disitu Jangan biarkan ada waswa syaiton masuk ke dalam rolung hati kita Ucapkan kepada Allah Ya Allah kukurbankan uangku dengan membeli hewan kurban Lillahi ta'ala Ikhlaskan Allah ta'ala Oleh katanya baginda Nabi mengajarkan Sunnah bacaan sebelum kita memotong hewan kurban Ini bukan cuma dihafal Ada makna-makna tersirat di dalamnya Bismillah Wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika Bismillah Dengan menyebut namamu ya Allah Tak pernah kesebut Tuhan yang lain Tak pernah kesebut zat yang lain Tak pernah kesebut makhluk yang lain Bismillah Dengan menyebut namamu ya Allah Yang hari ini berkurban ada niat selain Allah Tutup dengan kalimat Bismillah Dengan menyebut namamu ya Allah Wallahu akbar Engkau maha besar ya Allah Ini hamba yang berkurban Yang mengeluarkan hartanya Ini tak ada apa-apanya ya Allah Hamba kecil Wallahu akbar Engkau maha besar Yang hari ini na'urubillah Terbersih setitik rasa sombong dari hewan kurban yang besar Tutup dengan kalimat Wallahu akbar Engkau maha besar ya Allah Allahumma minka Ya Allah ini darimu Hewan kurban ini darimu Bukan punya kita Yang merasa bahwa hewan kurban ini dibeli dari uang kita Yang merasa hewan kurban dibeli dari tabungan kita Yang merasa hewan kurban dibeli dari selisih uang belanja setahun Katakan tutup kalimat itu dengan Allahumma minka Ya Allah hewan kurban ini bukan dari harta kami Ini bukan dari tabungan kami Ini darimu ya Allah Wa ilaika Dan akan kami kembalikan kepadamu Setelah kami sebeli Akan kami bagikan kepada seluruh kaum muslim Hadirin yang dinamat Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Pesan saya kepada kaum muslim Mohon maaf Yang masih menahan hartanya dan tidak berkurban tahun ini Yang punya harta tabungan cukup membeli hewan kurban Tapi tak dibelikan hewan kurban Hati-hati Hati-hati Ancaman baginda Nabi sangat keras dalam hal ini Sabda Rasulullah SAW Man wajada sa'atan Sesiapa saja orang sa'atan yang punya keluangan riski Falam yubahi Tapi dia tidak berkurban Tahun ini punya riski Tahun ini punya tabungan Falam yubahi Tapi dia tidak berkurban Falai akrobanna musallana Jangan dekati tempat sholat kami Seumur-umur saya khutbah Belum pernah saya lihat Tempelan itu ditempel di makjid dan musyola Sebelah kanan sering ditempel Matikan handphone begitu masuk musyola Sebelah kiri ditempel Dilarang tidur di musyola Besok menjelang kurban Tempel di depan di samping imam Punya keluangan riski tak berkurban Jangan dekat-dekat musyola Hadis rewet muslim Siapa yang bisa membantah hadis Rasulullah SAW Oleh karenanya Yang belum berkurban dan punya harta Masih ada waktu Di hari-hari tashrik Di hari ini Tengah 11 12 dan tanggal 13 Mari kita belanjakan harta Kita dijalankan Allah Kita berkurban tahun ini Terakhir Yang memang Belum punya riski untuk berkurban Maka kita berlaku kepada Allah Semoga Allah luangkan rizkinya Semoga Allah memudahkan hidupnya Semoga Allah lancarkan usaha dan rizkinya Sehingga tahun-tahun yang akan datang Bisa berkurban Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kawthar Fassalli lirabbika walhar Inna shani'aka huwal abtar Barakallahu li walakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iya'kum bimafihi min al-ayati wa zikri al-hakim Wa taqabbal Allahum minni wa minkum tilawatahu Inna huwassami'ul alim Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li walakum Walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Fa astaghfiru innahu wal ghafur raheem Terima kasih telah menonton!